Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah mencari formulasi yang tepat dalam menentukan upah minimum provinsi atau UMP sehingga ada keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja demi tercipta harmonisasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Bali. Ditemui dalam kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI ke Provinsi Bali baru-baru ini, anggota Komisi 9 DPR Muhammad Iqbal menjelaskan tujuan kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI ke Bali untuk mengetahui lebih dalam mengenai mekanisme penetapan UMP Provinsi Bali. Saat ini tidak hanya diatur melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan namun juga melalui Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Itu penetapan upah minimum itu berdasarkan inflasi dan produktivitas ekonomi. Tetapi di sana seolah-olah mengabaikan Dewan Pengupahan dan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 13, di Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan itu padahal fungsi Dewan Pengupahan itu sangat penting sekali. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Imam Suroso mengapresiasi tingkat pengangguran di Bali yang sangat rendah. Menurutnya, pemerintah daerah dapat mengatasi permasalahan pengangguran di Bali dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi para pencari kerja melalui Balai Latihan Kerja atau BLK Industri Pariwisata di Provinsi Bali. Dari Provinsi Bali, Sanika Sembiring TVR Parlemen melaporkan.